Di episode sebelumnya, kehidupan negeri dongeng yang damai dihancurkan oleh Evil Queen menggunakan kutukan kegelapannya. Sehingga seluruh penghuni negeri dongeng kehilangan ingatan masa lalunya dan hidup sebagai orang yang baru di Storybrooke. Henry, si bocah kecil yang mengetahui hal itu dan mempercayai semua cerita di buku dongeng Once Upon a Time, berusaha mencari ibu kandungnya, Emma, dan membawanya ke Storybrooke. Karena hanya Emma lah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kutukan kegelapan itu. Pagi itu, jam besar di kota Storybrooke tiba-tiba bergerak. Henry tampak senang melihatnya. Mary Margaret pun tampak bingung. Sementara Regina saat ini sedang mengecek isi dari buku dongeng Once Upon a Time milik Henry. Dia merasa kesal saat melihat beberapa lembar cerita bagian endingnya telah hilang dirobek seseorang. Pada saat itu juga Regina menghampiri Henry untuk menanyakan halaman yang hilang itu. Tapi Henry dengan santai menjawab, itu adalah buku dongeng tua, jadi wajar saja kalau ada halaman yang tersobek. Tiba-tiba terdengar suara dari jam besar di tengah kota itu. Regina tampak terkejut melihat jam itu untuk pertama kalinya berfungsi. Perhatian Regina mendadak teralih dari jam besar tua ke arah mobil kuning milik Emma. Tahu bahwa Emma ternyata masih ada di kotanya, Regina memutuskan untuk mengunjunginya di penginapan Grenis, sambil membawa sekeranjang buah apel untuk diberikan pada Emma sebagai bekal selama perjalanan pulang dari Storybrooke. Saat tahu Emma memutuskan untuk menunda kepulangannya, Regina tampak semakin tidak menyukai Emma. Dengan nada mengancam, Regina berkata, dia nggak suka diremehkan seperti itu. Perlu Emma tahu, Regina mampu melakukan hal-hal tak terduga agar keinginannya terpenuhi. Contohnya seperti saat dia ingin menghancurkan kebahagiaan Snow dan Charming. Evil Queen nekat pergi ke hutan terlarang, untuk mengambil kutukan kegelapannya kembali dari tangan Maleficent, satu-satunya sahabat yang dia punya. Jelas Maleficent tidak mau menyerahkan kutukan tersebut. Tapi Evil Queen yang hobi memaksa dan mengancam, sontak mendorong Maleficent ke belakang dan menjeratnya dengan lilitan besi. Setelah berhasil mengambil kutukan kegelapan itu, Evil Queen pun pergi dan mengumpulkan semua makhluk-makhluk yang dipenuhi kebencian untuk mendukung rencananya. Satu persatu dari makhluk itu memberikan helayan rambut mereka pada Evil Queen, sebagai syarat agar kutukan kegelapan bekerja. Komposisi terakhir yang Evil Queen masukkan adalah jantung kuda milik binatang peliharaan masa kecilnya dulu. Setelah semua bahan dimasukkan, Evil Queen pun dengan siap menunggu kutukan kegelapan tersebut bekerja untuknya. Tapi ternyata kutukan itu tidak berhasil. Genoms yang merupakan kurcaci kecil sontak tertawa melihat kegagalan itu. Kesal diledek oleh makhluk serendah itu, Evil Queen sontak melemparkan mantra-nya hingga membuat si genoms membatu. Dan patung genoms itu kini menghiasi taman bunga Regina di Storybrook. Regina yang saat itu sedang memetik buah apel, tiba-tiba didatangi oleh asisten pribadinya yang bernama Sidney Glass. Saat di negeri dongeng, Sidney adalah magic mirror milik Regina. Dengan bersemangat, Sidney memberi tahu berita yang didapatkannya seputar Emma. Tapi berita tersebut ternyata tidak terlalu berguna bagi Regina. Dia menginginkan suatu informasi penting yang bisa dijadikan senjata untuk mengusir Emma dari Storybrook. Di satu sisi, Emma saat ini sedang mengantar Henry ke sekolah. Henry memberi tahu bahwa jam besar di Storybrook tiba-tiba bergerak. Dan itu terjadi sejak Emma datang ke kota itu. Dan kini, Henry punya rencana bernama Operasi Cobra untuk menghancurkan kutukan di Storybrook. Tapi dia perlu bantuan Emma untuk bisa menyingkirkan Regina si Evil Queen. Saat Emma ingin menggigit apel pemberian Regina, Henry sontak mengambil dan melemparnya jauh-jauh. Henry nggak tahu bakal sejauh apa ibu angkatnya itu bertindak jahat. Tapi lebih baik mereka berjaga-jaga daripada masuk ke dalam perangkap Regina. Henry lalu kembali menjelaskan semuanya tentang negeri dongeng dan Storybrook. Kesimpulannya adalah, semua penghuni Storybrook dulunya merupakan karakter di negeri dongeng. Mereka semua tidak ingat bagaimana masa lalu mereka. Selama 28 tahun, para penghuni Storybrook hidup dalam kebingungan, ingatan yang kacau dan tidak menua. Mereka terjebak di kota itu karena sebuah kutukan kegelapan. Bahkan Regina tidak bisa ingat bahwa dialah yang membuat kutukan tersebut saat masih menjadi Evil Queen. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan kutukan itu adalah Emma, yang merupakan anak dari Snow White dan Prince Charming. Henry lah yang sebenarnya merobek halaman terakhir buku dongeng Once Upon a Time, karena ada Emma di halaman itu. Setibanya di sekolah, Mary tampak terkejut melihat Emma masih ada di Storybrook. Emma tidak peduli jika Regina melihatnya, walaupun dia sudah mendapat ancaman dari wali kota itu. Mary tiba-tiba berkata bahwa dia agak menyesal memberikan buku dongeng Once Upon a Time-nya pada Henry. Karena sejak Henry membaca buku itu, bocah itu meyakini bahwa ibu angkatnya alias Regina adalah Evil Queen. Penasaran dengan karakter Mary di buku dongeng itu, Emma pun langsung bertanya. Mary menjawab, menurut Henry, dia adalah Snow White. Mendengarnya sontak membuat Emma terdiam. Jika semua yang Henry katakan memang benar kenyataan, berarti Mary adalah ibunya Emma. Setelah dari sekolah, Emma memutuskan pergi ke tempat praktek Dr. Archie untuk membahas soal psikis Henry yang sangat terobsesi dengan buku dongeng Once Upon a Time. Dr. Archie pun memberikan setumpuk berkas milik Henry. Ada baiknya Emma melihatnya sendiri untuk mengetahui kondisi psikis bocah itu. Dr. Archie hanya menyarankan agar Emma berhati-hati dalam menangani sistem kepercayaan Henry. Menghancurkan imajinasi bocah itu akan sangat menyakitkan dan berdampak buruk ke depannya. Sepeninggal Emma, Dr. Archie langsung menghubungi Regina dan memberi tahu bahwa dia sudah memberikan berkas file milik Henry sesuai perintah. Regina sengaja menyusun rencana itu. Karena tak lama setelah Emma memiliki berkas-berkas tersebut, Graham langsung datang untuk menangkap Emma atas tindakan pemaksaan dan pencurian file rahasia milik pasien Dr. Archie. Di satu sisi, Regina saat ini sedang mendatangi Henry di sekolahnya untuk memberi tahu bahwa Emma telah ditangkap akibat kasus pencurian file Dr. Archie. Emma sebenarnya adalah seorang narapidana yang mencoba mempelajari kota Storybrook dengan tujuan mengambil keuntungan. Tapi sekeras apapun Regina mencoba menjelek-jelekkan Emma, Henry tidak akan mempercayainya. Emma yang saat ini sudah dibawa ke kantor polisi, mencoba menjelaskan pada Graham bahwa dia sedang dijebak oleh Regina. Emma mengerti, Dr. Archie membantu wali kota itu untuk menjebaknya karena tidak bisa menolak. Yang membuat Emma heran, kenapa seluruh penghuni Storybrook begitu takut dan tunduk pada Regina. Tak lama kemudian, muncul Henry bersama Mary untuk membebaskan Emma. Setelah Emma bebas, dia dengan nekat datang ke pekarangan Regina untuk menebang pohon apel kesayangan si wali kota. Regina yang melihatnya sontak menghampiri Emma dengan sangat marah. Dengan santainya, Emma berkata, Jika Regina berpikir bisa menjebaknya agar dia ditahan dan tidak menemui Henry lagi, sepertinya Regina harus melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Emma tidak akan segan-segan kembali datang untuk menebang semua pohon apel kesayangan Regina. Kembali ke negeri Dongeng, di saat Evil Queen gagal menciptakan kutukan kegelapan untuk menghancurkan kebahagiaan Snow White, dia langsung mendatangi Rampal Steelskin, makhluk yang memberikan kutukan tersebut pada Evil Queen untuk pertama kalinya. Rampal Steelskin bisa saja membantu Evil Queen, tapi untuk itu ada harganya. Di dunia yang baru nanti, Rampal Steelskin ingin kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Bukan hanya itu, setiap dia datang pada Evil Queen untuk alasan apapun, Evil Queen harus menuruti semua permintaannya. Setelah Evil Queen menyanggupi perjanjian itu, Rampal Steelskin memberi tahu kesalahan apa yang membuat si kutukan tidak berhasil. Ternyata Evil Queen harus mengorbankan jantung manusia yang paling dia sayangi. Satu-satunya orang yang Evil Queen sayangi saat ini hanya ayahnya. Saat sang ayah tahu soal itu, dia mencoba menghentikan Evil Queen agar tidak melakukannya. Jika Evil Queen meredam dendamnya pada Snow White, mungkin dia bisa hidup lebih tenang dan lebih baik. Tapi di dalam kamus Evil Queen, tidak ada yang namanya meredam dendam. Selagi Snow White masih terlihat bahagia, dia akan selalu mencari cara untuk menghancurkan kebahagiaan tersebut, sekalipun dia harus mengorbankan ayahnya. Maka pada saat itu juga, Evil Queen langsung mengambil jantung sang ayah hingga tergeletak mati. Kembali ke Storybrook, saat Emma kembali ke penginapan, Granny tiba-tiba meminta Emma untuk pergi meninggalkan penginapannya. Dia harus melakukan itu karena perintah Regina. Selain menyuruh Granny untuk melakukan itu, Regina juga meminta Graham kembali menangkap Emma atas tindakan perusahaan pohon apelnya. Tapi kali ini Graham tidak langsung melakukannya. Dia bisa saja melakukan semua perintah Regina walaupun itu salah. Tapi yang Regina lupa adalah dampaknya bagi Henry. Henry bisa menjadi semakin terluka dan membenci Regina. Setelah keluar dari penginapan Granny's, tiba-tiba Emma mendapat telepon dari Regina yang memintanya untuk datang ke rumahnya. Setibanya Emma, Regina langsung bertanya, sebenarnya apa tujuan Emma masih berada di Storybrook? Emma pun menjawab, jika Regina berpikir dia akan merebut Henry, itu salah besar. Emma hanya ingin memastikan kondisi Henry baik-baik saja. Terlebih saat mendengar semua celotehan Henry soal buku dongeng Once Upon a Time. Jika Henry tetap tidak bisa berhenti membedakan mana kenyataan dan hayalan, kondisi sikisnya akan semakin memburuk dan menjadi gila. Tiba-tiba Henry muncul dan bertanya, apa benar selama ini Emma menganggapnya gila? Henry sontak pergi dengan rasa marah dan sedih. Sekali lagi, Emma berhasil masuk ke dalam perangkap Regina. Singkat cerita, malam harinya, Emma memutuskan mengunjungi Mary ke rumahnya untuk mengembalikan uang jaminan saat dia ditahan tadi siang. Melihat Emma sangat suntuk, Mary pun mengajaknya untuk mengobrol di dalam. Mary menjelaskan alasan mengapa dia mau menjamin Emma keluar dari penjara. Karena dia mempercayai Emma. Mungkin terdengar aneh, tapi sejak Emma datang ke Storybrook, Mary seperti merasa pernah bertemu dengan Emma sebelumnya. Pada intinya, Mary percaya bahwa Emma bukan orang jahat. Emma cukup merasa terhibur, karena masih ada orang di Storybrook yang baik padanya. Setidaknya Mary terlihat bukan orang yang mudah menuruti ucapan Regina. Tapi dengan hilangnya kepercayaan Henry padanya, Emma merasa sia-sia saja dia tetap berada di Storybrook. Maka dari itu, dia memutuskan untuk pulang ke Boston malam itu. Tapi Mary malah berpikir Emma harus tetap tinggal di Storybrook. Jika Emma pergi, siapa yang akan melindungi Henry? Mendengar ucapan Mary, Emma sontak pergi mengunjungi Dr. Archie untuk menemui Henry. Emma memutuskan untuk tetap tinggal di Storybrook. Walaupun saat ini Henry masih marah padanya. Dia butuh mengenal Henry lebih jauh dan lebih dalam lagi untuk bisa mempercayai semua ucapan Henry. Jika kutukan itu benar ada, Emma mau membantu Henry untuk memperdayai Evil Queen. Dia sudah membaca semua isi dari buku dongeng Once Upon a Time, termasuk halaman yang dirobek Henry. Hanya ada satu cara untuk memastikan Regina tidak akan pernah melihat halaman yang hilang itu, yaitu dengan membakarnya. Melihat semangat dan ketulusan Emma, Henry sontak memeluknya dengan erat. Kini mereka berdua harus berlagak tidak mengetahui soal kebenaran di dalam buku dongeng itu. Sehingga Regina tidak akan merencanakan sesuatu yang jahat untuk mereka. Kembali ke negeri dongeng, setelah mendapatkan jantung sang ayah, Evil Queen langsung melemparnya ke dalam api kutukan kegelapan. Dan pada saat itu juga, asap kutukan tersebut muncul dan aktif sesuai yang Evil Queen harapkan. Evil Queen pun mengucapkan maaf dan terima kasih pada nisan sang ayah yang ternyata bernama Henry. Itulah alasan mengapa Regina sangat menyayangi anak angkatnya, yang diberi nama sama seperti nama ayahnya. Di story broke, dengan perasaan senang, Regina memberitahu Mr. Gold bahwa dia baru saja berhasil menyingkirkan Emma dari kotanya. Tapi Mr. Gold meragukan hal itu, karena dia baru saja melihat Emma berjalan bersama dengan Henry dan tampak sangat akrab. Dulu, Mr. Gold telah orang yang membawa Henry ke pangkuan Regina untuk diadopsi. Jadi sudah seharusnya Mr. Gold tahu soal asal-usul Emma, yang merupakan ibu kandung Henry. Melihat Regina mendesaknya untuk menjelaskan sesuatu soal Emma, Mr. Gold hanya bisa berkata bahwa sebenarnya, Regina sangat mengenal siapa Emma Swan itu.